Kita ada sebuah Honda EF bernajikan injin di 15. Dia punya isu asal memang... Eh! Mari, mari. Assalamualaikum, salam to sport kepada semua. Oke, kembali kita ke dalam rancangan Blacklist Popo Motorsport YouTube channel. Bersama-sama saya, Brother Nasron. Satu kali lagi, Bosku. Oke, jadi kita punya tajuk pada hari ini. Kita ada sebuah pejuang, sebuah jentera Honda yang kita upgrade lagi issue management menggunakan standalone issue management. Apakah jentera tersebut? Di belakang. Jadi, kita ada sebuah pejuang seperti mana yang saya cakap tadi, Honda EF. Honda EF, tahun 90-an lah. Kodoh. Oke, bernadikan injin Honda D15. Single cam, VTEC. Oke, so, pejuang ini dia sudah PM dengan saya. Lama sudah lah. Memang dia berminat dengan upgrading issue. Tetapi, by the time, mungkin budget belum cukup. Tetapi, Alhamdulillah, budget sudah cukup. Jadi, dia pun beli dengan kami Maxisium ini. Stain dulu issue management. Dan terus kita upgrade lah. Oke, untuk mendayakan injin ini, dia ada tricky sedikit lah. Sebab, injin D15 ini, apabila datang di sini, injin dia ini ada problem sedikit lah. Oke, ada problem sedikit. Tetapi, Alhamdulillah, tim-tim kami dapat juga menyelesaikan problem tersebut. Dan Alhamdulillah, Maxisium, Mini Stainless, isu management ini pun telah pun dipasang dengan sempurna lah ke dalam jentera ini. Oke, So, saya mau go through apa-apa yang modifikasi yang kami buat untuk mendayakan masuk issue management itu lah. Oke, tanpa saya mau, tapi sekejap, saya mau kasih tengok dulu kamu, mana itu kamu masih lagi belum tahu kan. So, ini, ini ya, standalone issue management itu. So, kalau issue management ini, dia ada dua lah. Oke, satu standalone, satu piggyback. So, pejuang ini dia memang berminat dengan standalone ini lama sudah lah. Oke, seperti mana yang saya takut tadi, budget sudah cukup dan segala-galanya macam. So, dia pun beli dengan kami lah. Maxisium ini. Oke, ini kotak dia. dan dia punya bentuk itu beginilah. Komplement, dia tengok. Setinggalan orang. Maxisium itu. Begitulah, dia punya keadaan semasalah. Oke, so, ini sudah di-wiring dan sudah di-tuning lah. Oke, kita balik ke engine. Oke, so, kita tidak perlu lagi masuk ke dalam sana kan. Oh lah. Jadi, oke, Alhamdulillah, kereta sudah siap. Rasanya macam, berapa yang menang? Macam, kemarin? Kemarin gak? Ah, iyalah. Macam kemarin lah. Kemarin siap. So, hari ini kita mau buat shooting lah. Oke, so, kita ada beberapa modifikasi yang kita buat lah untuk jentera nih, untuk menjadikan itu Maxisium ini. Setelah. So, antara-antara ini kita kasih masuk K20 coil plug untuk direct untuk direct plug lah. untuk direct. Plug untuk direct api lah. Supaya lebih besar lah dan lebih cantik. Kalau selalunya lah, kalau macam orang upgrade K20 ini, dia ada K20 coil plug cover. Tetapi, kalau untuk jenis engine Honda D15 ini, tiada. Belum ada production lagi lah. So, tim kami terpaksa custom lah. Boleh lah. Custom sikit-sikit lah. Oke, boleh lah custom. Oke, kami just custom supaya dia dapat speed lah. Kepada sesiapa yang upgrade K20 ini, dia perlu cover itu. Tidak kisahlah walaupun dia custom ke ataupun dia memang ada ready-made ke. Dia memang perlu, wajib adalah sebab untuk tahan itu K20. sebab kalau K20 itu dia tergoyang, so, kamu punya ignition kamu punya ignition api itu, dia akan terkacau. Thus, dia akan susah, ini susah mustad, engine running tidak smooth, tidak power dan sebagainya lah. Oke, so, penting lah. Siapa yang upgrade K20, kamu perlu ada itu adapter, dan kalau mana-mana company, macam kalau kami, kami one of the dealer untuk velocity racing dan juga CNC di Sabah ni lah. So, tapi bila kami tanya, memang tiada. So, kami terpaksa custom. Oke, lepas tu ada lagi masalah di baygan water temp sensor, dia punya crane sensor signal kah? macam-macam begitulah. Oke, itu pun sudah kami solve, dan tuner kami pun mengatakan, perlu kita custom lagi special sensor untuk menjalankan itu ignition timing ke bodi jendera ni. Oke, ini, dia punya isu asal, memang tiada, sudah, sepak. Masuklah tu sababu sebuah, mah, suruh kuih. hmm, tiada sudah, isu asal, tiada, memang fully standalone pakai max isu tu bosku. Aha, oke, so that's the difference between issue piggyback dan juga standalone. Oke, dia tengok juga lah, macam mana lah, kalau macam kadang-kadang max isu mini ini, kalau macam engine yang macam begini, kita boleh kasih full standalone. Artinya, isu yang asal itu kita buang. Bukan buang lah, simpan lah, apalah, mau jual kau, whatever lah. Oke, dan kalau piggyback tuh, dia memang tumpang lah. Tetapi ada juga in certain case, max isu mini ini pun ditumpangkan. So, sekiranya anda ingin, dia, dia tengok spesifikasi engine lah, dia tengok spesifikasi engine, macam mana. Kalau engine tuh, kita boleh kasih standalone pakai max isu mini, boleh. Tapi kalau macam tidak boleh, kamu terpaksa upgrade macam max isu street, max isu res, dan sewaktu dengannya. Oke, sebab max isu mini ini, standalone isu management ini, dia adalah max isu mini spec yang kira paling basic lah. Ah, begitu. Sekiranya anda mau lebih lebih advance, ada max isu street, max isu res, yang harga memang 5-6 ribu, begitu lah. Dan di sini pun kami pernah pasang juga. So, itulah penting subscribe YouTube channel kami bosku. Di mana kami sentiasa update projek-projek barang-barang dan juga, bukan barang lah, barang di Facebook dan juga TikTok lah. Projek-projek antara kereta-kereta yang sudah kami buat sehingga sukses, siap, dan sebagainya. Oke, jadi, oke, selasa penerangan bagian engine dan juga max isu mini yang sudah kami sumbat, sudah sukses. Jadi, segera apa? John! John! Oh, John! Cilo! Ini John! Oke, ini antara kita punya Fomen, jadi, kalau mungkin siapa-siapa yang ke Blacklist ke Fomen Support, siapa yang sebab kita punya berada admin, kita punya marketing yang di Ternyek Cakap, kasihan si John tidak masuk dalam video. Ah, ini kita masih masuk dalam video. Ini namanya John antara Fomen di Blacklist Performance Support lah. Jadi, saya sudah habis review. Oke. So, sekarang, apa yang perlu kamu buat macam biasalah. Best Drive lanjut ya. Oke, jadi, terus tonton video ini sehingga habis kamu tengok result macam mana. Max isu mini D15. Put that EF photo. So, wipe. Ternyek Cakap, I never put no colors on my timepiece I told you niggas cut me out the gram beef And now you got me fucking up some gram neeks Still out running up your gums Man will double back and then I go and double up my funds And when you finish sucking all your mums I'll do another quarter mil and get another number when it's live I'm getting bored of you boys Flex on them, looking like all them are boys Big Mac, I was making all of the noise In the big bird jacket, that's the fault of your boy They rape me, that's so blatant When it's to the future, I'm that's so raving Whenever they say my name, I take a payment Even when I make it rain, I make a statement Let the rain fool of my enemies Fool of my enemies Let the rain fool of my enemies Fool of my enemies Yeah, let the rain fool of my enemies Fool of my enemies Lord, let the rain fool of my enemies Let it fool of my enemies